Pemirsa satu unit gudang penyimpanan makanan ringan Ludes terbakar di Jalan Bakti Kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara Senin siang kemarin. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah rekaman amatir warga saat api melalap habis satu unit bangunan gudang penyimpanan makanan ringan di Jalan Bakti Kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara Senin siang kemarin. Kondisi api terus membesar karena banyaknya bahan plastik makanan di dalam gudang serta jaringan kabel internet. Warga yang khawatir kebakaran akan semakin meluas pun langsung melakukan evakuasi sejumlah kendaraan mobil yang nyaris ikut terbakar di sekitar area legudang. Petugas pemadam yang tiba di lokasi juga langsung berjibaku memadamkan api agar tidak merambat keruku lainnya. Api dapat dipadamkan satu jam kemudian, sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Atas peristiwa kebakaran ini, pemilik bangunan gudang makanan ringan ini mengaku mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Asahan, Ulil Amri, INews melaporkan.